Hai tawuran antara geng Alstar dan Jawara nyaris saja kembali terjadi di Surabaya minggu dini hari tadi beruntung tawuran antar remaja ini berhasil digagalkan anggota Satreskrim Polres Sabes dan Satpol PP kota Surabaya sebanyak 18 anggota Alstar berhasil diamankan saat berkumpul di Taman Mundu Tambak Sari Surabaya pada minggu dini hari yang memperhatinkan dari 18 anggota Alstar tersebut seorang masih pelajar kelas 6 SD dan dua perempuan keberhasilan polisi menggagalkan tawuran ini setelah melacak media sosial geng Alstar dari chat di media sosial tersebut diketahui anggota Alstar hendak menyerang markas geng Jawara di kampung Simo Pombahan sejumlah anggota geng Alstar sepakat berkumpul di Taman Mundu polisi yang mengetahui gelagat ini langsung mendatangi Taman Mundu dan mengamankan 18 remaja tanggung mereka lalu didata dan dibawa ke kantor Polres Sabes Surabaya polisi juga akan melacak otak dibalik tawuran antar kedua geng yang kerap terjadi di malam minggu hasil penyidikan patroli cyber kami ini jumlahnya ribuan ya beberapa admin itu ada 200 ada 100 ada bervariasi itu ada pro kontra ada mau damai ada yang tidak nah mulai kemarin udah kita deteksi ya hasil patroli cyber bahwa akan berkumpul di Taman Mundu ini akan menyerang ke Simo Pombahan Gang Nol yang diduga markasnya geng Jawara bahkan kita mencegah ini kita amankan ini nanti akan kita hadirkan orang tua kita hadirkan guru untuk ini harus segera dihentikan kedua geng yang tidak bener kegiatannya Sudamiran menambahkan pihaknya akan memanggil orang tua dan guru agar tidak ada lagi tawuran antara geng Al-Star dan Jawara